Liga-liga top Eropa bisa dibilang sudah menentukan siapanya akan menjadi suara Sehingga kompetisi bisa dikatakan sudah berakhir Maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba membuat 11 pemain terbaik Plus pelatih dan plus 1 cadangan Dimana di video kali ini aku tidak akan membawa pemain dari seri A Karena aku tidak begitu mengikuti seri A Nah maka dari itu silahkan tonton video ini sampai akhir Oke seperti yang sudah aku bilang di awal Aku tidak akan membawa satu pemain dari seri A Bukan karena seri A nya tidak bagus Cuma karena memang akunya tidak menonton seri A Yang artinya ya dari 3 kompetisi berbeda Dari Inggris of course Kemudian Spanyol Kemudian Jerman Dari 3 Liga ini saja Oke Kita akan mulai dari penjaga gawang Nah penjaga gawang rasaku ya Kalau aku masukkan nama ini rasaku kalian juga tidak akan protes Saatnya itu si ini Kipernya Real Madrid yaitu Andri Lundin Ya memang secara bakat dia dibanding Courtois ya masih jauh Masih satu level lah dibawahnya Courtois Cuma apa yang ditunjukkan dia musim ini Itu sudah bisa dibilang menyamai apa yang ditunjukkan Courtois Di musim-musim sebelumnya gitu loh Courtois di awal musim dia ACL Oke Hampir satu musim dia tidak bermain Ya gitu Nah maka dari itu digantikanlah sama Andri Lundin Bahkan di awal musim Ancelotti itu mendatangkan seorang Kepa Ariza Balaga dari Chelsea Tapi gak kepake karena si Lundinnya itu bermain bagus Jadi contoh paling nyata itu adalah pada saat lawan City Banyaklah dia momen-momen bukan cuma pada saat melawan City Banyak sih momen-momen dia yang bisa build up dari bawah Dia bisa membuat back ataupun penyerang yang bermain secara nyaman Karena masih ada dia sebagai orang yang benteng terakhir di lini pertahanan Real Madrid Jadi kalau menurutku aku gak begitu ragu untuk menaruh nama Andri Lundin menjadi keeperku Gitu oke Nah itu di posisi penjaga gawang Oh ya by the way aku akan pake formasi 433 Satu DM Satu box to box Dan juga satu taking midfield dengan tiga penyerang di depan Nah aku akan mulai dari back kiri Nah back kiri ini mungkin ada Memang cukup ada banyak nama Akanji Ake juga bermain cukup bagus musim ini Bahkan Gvardiol bermain bagus di lima pertandingan terakhir Bahkan di sebelah kirinya si ini juga bagus kan Si Inter di Marco Cuman aku gak begitu mengikuti Jadi ya aku mengambil satu pemain aja Yaitu Alejandro Grimaldo gitu Di Benfica dia itu murni sebagai back kiri Cuman di bawah Alonso di lever cushion Dia agak dimajukan sedikit menjadi left wingback Dengan formasi 343 nya si Si Ancelotti Si Alonso di lever cushion Jadi dan itu it works gitu loh Itu dan itu bekerja Dan itu berhasil gitu Artinya dia memang memiliki naluri menyerang lebih baik daripada bertahannya Tapi gak karena aku butuhnya adalah left fullback Bukannya wingback Dia juga bisa bermain sebagai fullback kan Si Grimaldo Jadi aku menaruh dia di sebelah kiri Rasa aku gak ada back kiri lain yang Semenonjol dia di musim ini Coba deh Kalau kalian ada satu nama Atau beberapa nama Coba ditulis di kolom komen Yang ada di kepala aku ya cuman Grimaldo Karena ya berdasarkan apa yang ditunjukkan Bukan hanya sekedar juara ya Dia bermain konsisten selama semusim Gak tergantikan kayak gitu loh Di sebelah kiri bahkan dia mencetak gol Dia bisa bertahan dan juga menyerang sama baiknya Jadi aku gak Tidak begitu ragu untuk Mencomot ataupun mencantumkan namanya Di sebelah kiri sebagai fullback Kalau kalian punya nama Silahkan tunjukkan sama aku Pemain yang lebih bagus dari Grimaldo Khususnya di musim ini ya Bukan musim-musim sebelumnya Nah Back Selanjutnya adalah back tengah Back tengah sebelah kiri Aku memilih nama seorang William Saliba William Saliba dari musim lalu Aku udah bilang aku ngefans sama ini pemain Gitu loh Aku ngefans sama ini pemain Bertahannya bagus Walaupun di musim lalu masih Cukup banyak blunder lah Banyak-banyak Salah mengambil keputusan Tapi di musim ini sudah lebih dewasa Kayak gitu Secara build up juga dia bagus Secara bertahan dia juga bagus Jadi Ya rasaku gak ada back tengah juga Yang sekonsisten dia musim ini Siapa? Ruben Dias Musim ini bermain jelek Oke Van Dijk musim ini juga bermain jelek Siapa lagi? Back MU gak keharap Siapa lagi? Backnya Backnya Madrid Ya gak ada yang konsisten juga kan Alabama milih tau kan Bolak-balak ruang perawatan juga Backnya si Si Munchen apalagi Backnya Barca Apalagi Jadi kalau aku bilang Aku gak menemukan ada back yang Back tengah Yang sekonsisten saliba musim ini Jadi Kalau begitu aku juga gak cukup ragu Untuk menaruh saliba di Di back kananku sebelah kiri Nah Di back kanan Di back tengah sebelah kanan Ini juga agak cukup sulit Tapi aku lebih memilih satu nama Yaitu Antonio Rochel Diger Dari Real Madrid Begitu banyak pemain Madrid Yang cedera di musim ini Yah Alaba Militau Itu cedera Praktis hanya menyisakan Nacho Dan juga Rochel Diger di belakang Dan Rochel Diger bersyukurnya Bermain bagus Khususnya kalau kita lihat Pada saat melawan City Itu si Haaland dikantongin nama dia Gitu loh ngerti gak Jadi Kalau aku bilang Apa yang dilakukan Rochel Diger musim ini Bersama Bersama Real Madrid Bukan hanya sekali lagi Bukan hanya sekedar juara atau enggaknya ya Ya rasaku Cukup banyak Sedikit banyak Itu mengangkat Performer Madrid Sehingga bisa ke Final Liga Champions Dan juga bisa menjadi juara Di La Liga Gitu loh ngerti gak Jadi Ya kalau kalian punya nama Dua back tengah Ya rasaku silahkan ditulis Kalau aku pribadi sih Gak menemukan dua nama Back tengah Yang cukup konsisten musim ini Selain Saliba Dan juga Rudiger Kayak gitu Nah Di full back kanan Di full back kanan Juga gak banyak back yang Yang konsisten Mungkin Frimpong Tapi dia lebih attacking Lebih menyerang Kemudian Walker Banyak cedera musim ini Kemudian back kanannya Emu Dallot Gak keharap Kemudian back kanannya Barcelona Itu si Kunde Kunde itu bukan back kanan Dia kan back tengah Yang disulap sama si Safi Karena gak punya pilihan lain Jadi back kanan Siapa lagi gitu Back kanannya Munchen Si Hakimik Lebih kepada box to box Ataupun DM Ataupun si Pavard Ya aku rasa aku Tidak begitu suka dengan Pavard Jadi ya Back kanannya Madrid Yaitu Carvajal Lebih cocok untuk Menjadi pemain Back kanan terbaik Musim ini Menurutku Jadi aku gak ragu Menaruh nama Daniel Carvajal Untuk mengisi Full back kanan Kayak gitu ya Carvajal ini aku Sudah lama juga Ngefans sama ini orang Dia berani menyerah Dan juga ketika bertahan Dia cepat kembali Artinya Contoh pada saat Melawan siapa ya Melawan Barca Melawan City Yang kita semua Pasti nonton Itu si Si Grealish Gak bisa ngapa-ngapain Doku juga Gak bisa ngapa-ngapain Artinya di umur Dia yang sudah 31 atau 32 musim ini Dia masih menunjukkan Performa Bahwasannya menunjukkan Usia dia itu Hanyalah angka Dia mainnya kayak Pemain usia 25 sampai 28 Gak gitu Artinya masih menunjukkan Prime-primenya dia Sebagai Seorang Full back kanan Jadi ya Rasaku aku gak ragu Untuk menunjuk Seorang Daniel Carvajal Untuk berada di Full backku Nah sekarang Kita masuk ke tengah Di tengah 3 orang di tengah Seperti yang aku bilang 1 DM 1 box 2 box Dan juga 1 Attacking midfield Di tengah DM Ini juga sebenarnya Cukup banyak nama Seperti misalkan Rodri Rodri itu Kalau Rodri gak bermain Itu Siti Oleng itu Kapalnya Siti Kapalnya Siti Oleng Contohnya dia di Kartu Merah 2 atau 3 pertandingan Gak main Siti kalah Bahkan dari 3 pertandingan Siti kalah 2 kali Sekali seri kan Gak bisa Gak bisa cari Kemenangan Ngerti gak Jadi Peran Rodri itu cukup banyak Tapi aku tidak Tidak membuat Nama dia Karena menurutku ya Rodri seperti Rodri Rodri sebelumnya Enggak Enggak Bukan Rod Bukan Bukan Gimana ya Bahasanya Bukan pemain Yang bisa Lebih Kayak gitu Ngerti gak Ya Rodri memang Bagus karena Pemain yang lainnya Juga bagus juga Mendukung cara Bermain dia Jadi Kalau aku bilang Ini Granit Chaka Juga bagus Di Leverkusen Tapi di Arsenal Ya Gak ada apa-apa ya Jadi kalau aku bilang Aku hanya Mengambil satu nama Yaitu pemain baru Arsenal yang dibeli 100 juta Declan Rice Sebenarnya Declan Rice Di Arsenal Sebenarnya gak Murni DM Lebih kepada Box to box Cuman posisi asli Dia kan Adalah DM Cuman Artinya Lebih menugaskan Dia sebagai Box to box Untuk menyerang Kedepan Karena dia memiliki Pasin dan visi Yang bagus Karena DM itu Kalau gak miliknya Jorginho Yang miliknya Partey Ya gitu kan Tapi dia bisa Bermain sebagai DM Karena promosi dia Pada saat Di WSM Dan juga Di Inggris kan DM Bukannya Box to box Jadi walaupun begitu Aku tetap Menaruh nama Declan Rice Sebagai DM Kayak gitu Nah Sebagai box to box Sebagai box to box Central Fidel Ataupun box to box Ya rasa aku gak ada Nama yang lebih pantas Daripada nama seorang Tony Cross Kayak gitu Begini Di awal musim Sampai pertengahan musim Cross itu bisa dibilang Stress Karena dia gak Gak mendapatkan Cukup menit Banyak menit bermain Karena yang banyak Dimainkan itu adalah Kamavingga Dan juga Si Chuameni Biasanya yang main Ataupun Kamavingga bersama Val Verde Di tengah Tapi di setengah Sampai akhir musim ini Luar biasa Dia sebagai orang yang Mengalirkan bola Kayak Skolz lah Kayak Skolznya DMU dulu Mengalirkan bola Dari kiri ke kanan Dari kanan ke belakang Dari kanan ke depan Dari belakang ke depan Depan ke belakang Artinya Dia menjadi Orkestrator Di tengah Bergantian dengan Modric yang memang Udah kemakan usia Tapi Secara apa yang Ditunjukkan dia Di Madrid Oh Mundurku Luar biasa Ini pemain Jadi Gak perlu panjang Lebar lah Aku menjelaskan Terkait dengan Kualitas ini Pemain Karena Kita semua Udah tau Kualitas dia Gimana Dan juga Cara bermain Dia gimana Nah Kemudian Di posisi Attacking midfield Ataupun Attacking midfield Di belakang striker Itu Juga banyak nama Ini banyak nama Sebenarnya Yang bikin aku Cukup bingung Bruno Itu walaupun Jele di DMU Tapi Tanpa Bruno DMU itu Ya kayak Tim Tarkamnya Dari Dari Manchester Aja Kemudian Odegaard Odegaard ini Juga bermain Bagus musim ini Bermain Cukup Konsisten Bukan Cukup konsisten Sangat konsisten musim ini Bukan hanya gol Tapi aku tidak begitu Ini sudah subjektif sih Tidak begitu Tertarik Interest Dengan Dengan Cara bermain dia Kemudian Di Di Munchen Juga ada Musiala Apalagi aku udah bilang Musiala aku tidak Begitu suka Karena terlalu egois Foden juga Cukup konsisten Cuman Yang terlintas Di kepalaku Ketika pemain Di belakang striker Itu cuma satu nama Itu Florian Wirtz nya Si Bear Leverkusen Ya Pemain ini Rasaku Bahkan jadi pemain Bintang Kalau dia gak cedera Gak cedera Gak macem-macem Ini bahkan jadi sesuatu Di masa yang akan datang Kayak gitu Ya usia dia baru Mungkin 20 20 juga belum Kayaknya di musim ini Si Wirtz Tapi Kaya bermain dia itu Sudah dewasa Gak egois Gak Gak neko-neko Gak banyak cerita Di lapangannya Dia main Di Timnas Jerman Kan juga dia menunjukkan Bahwasannya Dia bisa step up Bisa mengangkat Timnas Jerman itu Satu level lagi gitu Kita tahu Timnas Jerman sekarang Lagi dalam proses Transisi Dari masa transisi Jadi Florian Wirtz Rasaku gak berlebihan Kalau aku taruh Florian Wirtz Sebagai taking midfield Terbaik saat ini Menurutku ya Bersanding dengan Ya sebenarnya ada Kevin De Bruyne Cuma kan Kevin De Bruyne Sedang cedera Banyak cedera musim ini Setengah musim Mungkin setengah musim Dia gak main Tuk Siti Tapi memang pada saat dia bermain Langsung Impactnya langsung ketara Tapi kalau bicara Konsistensi Ya rasaku Florian Wirtz Gak ada lawannya musim ini Bukan hanya gol Ataupun asis Cara dia mengkonversi peluang Cara dia memberikan umpan Visi bermain dia Luar biasa Dan by the way Dia Di usia muda Sudah kena ACL Tapi dia masih bisa bangkit Jadi dia menurutku Yah Kalau dia ke EMU Dituker sama Bruno Ya aku senang-senang aja Kayak gitu Ngerti gak Oke Nah Tiga penyerang di depan Pertama itu Ada sayap kiri Rasaku sih Gak ada sayap kiri terbaik Di dunia ini Selain Selain Vinicius Junior Oke Rasaku coba deh Kalian sebutkan Sayap kiri Terbaik Saat ini Yang ada di dunia Oke selain Mbappe ya Mbappe kan juga Lebih ke striker kan Musim-musim ini gitu Selain Mbappe Gak ada Gitu loh Walaupun memang Aku agak kurang Sedikit Sedikit aja Kurang Srek dengan pemain Karena frustrasenya Menurutku masih Agak sedikit Ya agak sedikit Amburado lah Tapi secara skill Secara visi Secara instinct killer Ya ini pemain luar biasa Madrid itu Satu musim bermain Tanpa striker Striker nomor 9 Vinicius dan juga Si Rodrigo Itu menjadi Ujung tombaknya Madrid Dengan skill mereka Dengan kerjasama mereka Jadi kalau menurutku Gak ragu aku Untuk menaruh Nama seorang Vinicius di seba kiri Nah di tengah Ya itu ada Mbappe Mungkin orang bilang Kenapa gak Harry Kane Kenapa gak Boniface Kenapa gak Erling Haaland Erling Haaland Musim ini bermain jelek Walaupun dia top score Di Liga Inggris Harry Kane juga demikian Boniface juga demikian Tapi kenapa Aku lebih memilih Mbappe Coba deh kalian lihat Perbedaan antara Mbappe Dengan Boniface Boniface Kane dan juga Haaland Beda Gitu loh Beda Bedanya apa Bedanya adalah Mbappe bisa ngangkat timnya Gitu loh Itu Madrid Ya Madrid Itu Mbappe Eh itu Mbappe Itu PSG Seri 90% Itu Mbappe Oke Tanpa Mbappe PSG Pasti akan terseok-seok Musimin Tapi karena Mbappe Nya lagi bagus Jadi PSG nya naik Gitu loh Nah Rasaku aku gak perlu Panjang lebar Untuk menjelaskan pemain Yang satu ini Nah di saat kanan Aku punya Dua nama sebenarnya Yaitu Bukayo Saka Dan juga Rodrigo Oke Bukayo Saka Itu kalau Arsenal Tambah Bukayo Saka Collapse itu Arsenal Oke Tapi aku lebih memilih Rodrigo di sebelah kanan Aku lebih menaruh Rodrigo sebelah kanan Alasannya adalah Lebih kepada Kontribusi yang diberikan Kepada Madrid Musimin Lebih kepada Dia lebih Skillful Dia lebih Instinct killernya Lebih bagus Bukayo Saka Juga demikian Tapi Secara Secara Gaya bermain Kalau aku lebih kepada Si Rodrigo Daripada Saka Menurutku Walaupun Saka Bagus juga Aku gak bilang Ini lebih kepada Slayer aja sih Sebenarnya Kayak gitu Nah cadangannya Satu Ya aku sebenarnya Cukup bingung Untuk memilih Superstubnya siapa Teman ya Aku memilih Satu orang Yaitu Martin Odegaard Kayak gitu Sama kayak Saka Arsenal Tanpa Odegaard Itu Collapse Barang itu Collapse Barang itu Selain dia Kapten Dia adalah Otak serangan Dari Arsenal Jadi tanpa dia Arsenal pasti Collapse Kayak gitu Oke Nah Yang selanjutnya Itu adalah Pelatih Nah Pelatih ini Sebenarnya Agak tricky Mungkin kalian mikir Aku akan milih Pep Akan milih Klopp Akan milih Anceloti Akan milih Siapa lagi Simone Inzaghi No Aku milih Sabi Alonso Kenapa aku milih Sabi Alonso Gede Banyak pertimbangan Tim yang dilatih dia Leverkusen Itu mediocre Sama dengan tim Yang kubuat sekarang ini Itu kan mediocre Pemain top Paling berapa sih Gak banyak pemain top Paling top Pemain top itu Cross Sama Mbappe Yang lainnya itu kan Belum terbukti Bisa konsisten Bisa menunjukkan Bakat dia sebenarnya Maka dari itu Kalau aku bilang Timku sekarang Dengan timnya Si 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 Leverkusen Ya 11-12 aja Jadi kalau menurutku Sabi Alonso Sabi Alonso Lebih tepat untuk Menangani tim Seperti ini Bukannya Pep Jelek Bukan Klopp Jelek Bukan Inzaghi Jelek Enggak Bagus Gitu loh Top Cuman aku lebih kepada Sabi Alonso Cara dia mengelola Pemain muda Dan pemain medowaker Sehingga menjadi juara Dan bermain bagus ya Bukan kayak Leicester Bermain Counter attack Bisa juara Kalau Si Sabi Alonso Bermain bagus Juara Dengan pemain medowaker Sama dengan timku ini Tim medowaker Oke Ya rasa begitu aja sih Terkait dengan konten kali ini Bagi kalian yang suka Silahkan di subscribe Di komen Di like Bagi kalian yang gak suka Yang gak apa-apa Di skip aja Oke terima kasih Semoga terhibur Sampai jumpa di video selanjutnya